Informasi terkini di jalur Gaza pasca penembakan seorang perawat asal Palestina akan disampaikan wartawan Harian Kompas Mustafa Abdul Rahman dari Mesir. Selamat sore Bung Mustafa waktu Indonesia. Bung Mustafa bagaimana eskalasi serangan di jalur Gaza pasca kematian seorang perawat dari Palestina? Ini yang terpenting ya. Yang terpenting adalah tewasnya anggota tim medis Palestina saudari almarhumah Raza Najjar ini adalah betul-betul bemerang bagi Israel ya. Dan Israel setelah tidak langsung sudah mengakui kesalahan dan bersedia melakukan penyidikan tersebut ya. Dan Israel ini betul-betul terpojok ya dengan tewasnya seorang anggota medis Palestina tersebut. Yang semula sebelum terjadi kasus tewasnya itu antara Israel dan Amerika Sikad dan pihak Palestina dunia Arab dan Eropa ya saling menyalahkan. Tapi dengan tewasnya anggota tim Palestina ini posisi diplomasi Israel sedang terdepit atau terpojok ya. Dan ini sekarang Palestina dan dunia Arab harus betul-betul membuatkan situasi ini untuk terus menekan Israel segera menghentikan agresinya di jalur Gaza. Kemudian segera kembali mencapai gejatan senjata. Israel sudah berjanji akan melakukan penyidikan terkait dengan penembakan terhadap seorang tim medis dari Palestina ini. Apa yang telah dilakukan oleh Israel soal ini? Sampai saat ini Israel masih berjanji. Dan belum tahu apa yang dilakukan Israel dalam beberapa hari mendatang. Kita tunggu saja apa yang dilakukan Israel terhadap kasus tewasnya anggota tim medis Palestina tersebut. Tentu Palestina dunia Arab dan kemudian juga Eropa harus melakukan tekanan terus untuk Israel segera melaksanakan janjinya tersebut. Banyak informasi yang menunjukkan foto seorang perempuan tentara atau militer Israel yang disebut-sebut dia adalah yang melancarkan tembakan ke arah tim medis Palestina di jalur Gaza. Benarkah informasi ini bisa dikonfirmasi bahwa memang betul perempuan itu bagian dari militer Israel yang melancarkan tembakan? Betul. Sudah beredar di media ini, di media di sini ya, bahwa seorang wanita wajib militer Israel, anggota wajib militer Israel yang usianya masih sangat muda. Masih belasan 18 atau 19 tahun dan itu katanya itu seorang imigran yang baru imigrasi dari Amerika Serikat ke Israel kemudian masuk wajib militer dan kemudian langsung mendapat tugas di garis depan. Ini saya kira agak ini ya, Israel saya kira ini terobong. Jadi yang baru masuk wajib militer mungkin masih dalam perusahaan latihan tapi berada di posisi depan sehingga melakukan tindakan kekeliruan yang seperti ini. Dan ini adalah merugikan Israel cukup besar secara diplomasi dan ini sekarang yang dirajakan oleh Israel. Baik. Di tengah kecaman dunia terkait dengan insiden ini, Israel juga ada janji untuk bisa menuntaskan kasus ini atau menyelidiki peristiwa ini. Kita akan menunggu bagaimana perkembangan terkini dari sana. Terima kasih Mustafa Abdul Rahman, wartawan Harian Kompas di Mesir.